Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kelombok 11 akan menyampaikan materi tentang Pendekatan Analisis Wacana Kritis, Analisis Wacana Sejarah Atau Discourse Historical Approach Ruth Uda Kami yang beranggotakan saya sendiri Kumala Rahmatun Nazila Dengan Mim 2121-040-1000-05 Dan teman saya Ummu Aina Nafi Datul Husna Dengan Mim 2121-040-1000-40 Dan yang terakhir teman saya Hussein Murtabo Al-Muqdor Dengan Mim 2121-040-1000-1 Baik langsung saja Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Ruth Uda Siapa sih Ruth Uda itu? Dan di mana Ruth Uda dilahirkan? Nah, Ruth Uda itu merupakan seorang ahli bahasa Austria Yang dilahirkan di London tanggal 12 Juli 1950 Ruth Uda itu juga merupakan seorang profesor terhormat emeritus Dan ketua studi wacana di Departemen Linguistik dan Bahasa Inggris Di Universitas Lanchester Dan juga beliau merupakan profesor Linguistik di Universitas Wina Jadi dalam meneliti sebuah studi wacana dan analisis kritis Beliau itu bersama dengan rekannya dan juga mahasiswanya Di antaranya yaitu Rodolf Necilia, Gertar Benk Dan masih banyak lainnya yang bisa dibaca sendiri ya Di sisi lain, dia mengoraikan pendekatan sejarah wacana Yaitu pendekatan interdisipliner Yang berorientasi pada suatu masalah Di sisi lain, dia juga merupakan seorang anggota dewan editorial Di berbagai jurnalistik Salah satunya yaitu Editorial Discourse and Society Critical Discourse, Studies, and Journal of Language and Politics Di antara karya-karyanya yaitu The politics of what right-wing populist discourse mean Yang diterbitkan di London pada 2015 Yang kedua yaitu The discourse of politics in action Politik as usually Second revision edition Itu diterbitkan pada 2011 Dan yang ketiga yaitu Discourse and discrimination Yang diterbitkan juga di London pada tahun 2001 Yang keempat yaitu Disorders of discourse Yang diterbitkan juga di London pada 1996 Selanjutnya yaitu Tentang analisis wacana kritis Jadi pada dasarnya Analisis wacana kritis itu Berusaha untuk menganalisis Atau juga memahami teks Teks di dalam konteks Van Dyck juga berpendapat Bahwa salah satu prinsip utama Analisis wacana kritis Adalah Bahwa wacana itu bersifat historis Jadi Rut Udak ini mempunyai Model tersendiri yaitu Model sebagai alat analisis Alat ini digunakan Untuk mengkaji sebuah isu-isu Politik Sosial Dengan cara sistematis Dan kritis Dalam analisis wacana rut udak ini Dapat kita lakukan Dengan tiga cara Dan dengan tiga cara itu Terdapat lima strategi diskursif Dalam hal bentuk pertanyaan Dan juga Ada delapan Dan prosedur ideal Yang dapat dilakukan Untuk menganalisis wacana Baik langsung saja Disini saya akan menjelaskan Tiga cara pendekatan Analisis wacana kritis Yang dikembangkan oleh Rut Udak Yang pertama yaitu Menentukan topik utama Dari sebuah wacana yang spesifik Jadi sebelumnya Kita harus menentukan Apa tema wacana Yang akan kita gunakan Secara spesifik Yang kedua yaitu Melakukan telah strategi Strategi diskursif Termasuk strategi argumentasi Jadi disini kita harus Melakukan strategi Apa yang harus kita lakukan Untuk menganalisis wacana ini Yang ketiga yaitu Menentukan topik utama Dari menganalisis makna-makna Yang nyata dalam kebahasaan Dan juga makna-makna bahasa Dalam bentuk lain Selanjutnya mengenai Teori pendekatan analisis wacana kritis Yang dilumuskan oleh Rut Udak Beliau membuat lima elemen Strategi diskursif Dalam bentuk pertanyaan Pertanyaan yang pertama yaitu Bagaimana pembuatan nama orang Dan mengacu kepada siapakah Kemudian pertanyaan kedua yaitu Bagaimana sifat, watak, kualitas Dan bentuk penggambaran kepada mereka Pertanyaan yang ketiga yaitu Argumentasi seperti apakah Orang atau sekelompok orang Yang digambarkan secara eksklusi dan inklusi Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu Dari pandangan manakah Pelabelan, penggambaran Dan argumentasi disampaikan Pertanyaan yang terakhir yaitu Pengungkapan apakah disampaikan dengan jelas Diintensifkan atau malah dikurangi Dapat dibedakan lima jenis strategi diskursif Yang terkait berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut Di antaranya yaitu yang pertama Referensial atau nominasi Kemudian yang kedua yaitu predikasi Yang ketiga strategi argumentasi Yang keempat perspektifikasi atau representasi wacana Dan yang strategi yang terakhir yaitu Intensifikasi dan mitigasi Strategi yang pertama yaitu Referensial atau nominasi Yang mana strategi ini merupakan Penamaan terhadap orang Proses, kejadian dan hal-hal lainnya Baik yang bersifat konkret Maupun abstrak Penting dalam strategi ini untuk Memerhatikan jenis kata yang digunakan Yang kedua yaitu strategi predikasi Yang mana strategi ini dilakukan melalui Pegambaran secara linguistik Mengenai orang, kejadian dan juga hal lainnya Strategi ini bertujuan Untuk menjelaskan orang, institusi, benda dan lain-lain Strategi yang ketiga yaitu Strategi argumentasi Yang mana strategi ini memungkinkan Orang untuk menawarkan, membenarkan Melegitimasi atau mengkritisi Cara pandang dengan sebuah argumen Yang didukung oleh penalaran Dengan premis yang mendukung sebuah kesimpulan Selanjutnya yaitu Strategi perspektifikasi atau Representasi wacana Strategi ini menanyakan Dari sudut pandang siapakah Dari sudut pandang siapakah Nominasi, atribusi Dan argumen ini Diekspresikan Strategi yang terakhir yaitu Intensifikasi dan mitigasi Kedua hal ini membantu untuk memilih Dan memodifikasi keadaan epistemik Dari sebuah proposisi Dengan mengintensifkan atau Mengurangi tindak ilokusi Atau modalitas dari simbol representasi Sebagai contoh penggunaan question text Sebagai retorika Yang mengindikasikan persetujuan Antara para penutur Woodward Duck Melakukan wacana historis Secara menyeluruh Dengan 8 tahap 8 tahap itu Yang pertama yaitu Tinjauan pustaka Atau paktifan pengetahuan Teoritis Yaitu Ingatkan pembacaan Jadi Ada daftar pustakanya Referensi-referensinya Yang kedua Ada pengumuran data dan informasi Konteks secara sistematis Jadi data-datanya kita harus urut Dari yang pertama sampai yang terakhir Seperti itu Terus yang nomor tiga Seleksi dan persiapan Data untuk analisis spesifik Jadi Semua data-datanya kita seleksi Kita cari yang terbaik Yang terbagus Dengan rekaman Dengan tulisan Ataupun dengan Dan kitab dan sebagainya Karena kalau kita mau menganalisis Atau mau meneliti Harus Harus lengkap semua Yang relevan juga Dengan sesuai kriteria-kriteria Kriteria-kriteria yang relevan Begitu ya Ini perempat Spesifikasi Pertanyaan Penelitian Dan rumusan asumsi Itu Semua pertanyaannya Semua jawabannya itu Berdasarkan tinjauan Pustaka Berdasarkan data Atau berdasarkan Kitab yang kita ambil Atau berdasarkan Referensi yang kita ambil Atau Berdasarkan penelusuran data Yang telah kita ambil Terus nomor lima Analisis percontohan Kuantitatif Nah Hal ini Memungkinkan pengujian Kategori Dan asumsi awal Spesifikasi asumsi Lebih lanjut Jadi Seperti itu ya Nomor enam Studi kasus terperinci Dari keseluruhan data Terutama Secara kualitatif Ya Kita harus juga Studi Tersebut Harus kita rinci Harus kita tahu Seluruh beluhnya Luarnya Dalamnya Dan sebagainya Jadi ada Dengan cara Kualitatif Dan dengan cara Kualitatif Ya Nomor tujuh Perumusan kritik Nah Ini juga Termasuk hal yang penting Untuk Ya Delapan hal yang penting Untuk kita Penelitian Ya Jadi Kritik-kritik Ataupun Saran-saran Itu kita harus Entumkan juga Terus juga Nomor delapan Penerapan hasil Analisis Yang terperinci Nah Jika sudah selesai Tujuh ini Tahap yang ke delapan Ini Penerapan hasil yang Harus terperinci Harus yang terbaik Jika memungkinkan Hasilnya dapat Diterapkan Atau diusulkan Untuk diterapkan Jadi Jika memungkinkan Hasil tersebut Kita taruh Kita terapkan juga Jadi penelitian Atau analisis Itu tidak hanya Dengan teori Cuman Juga harus Dengan Praktik Seperti itu Melalui pendekatan Analisis Wacana kritis Model Ruth Vodak Ini Dapat dilihat Bahwa Sebuah wacana Memiliki hubungan Dengan wacana lainnya Dalam arti Sebuah wacana itu Sendiri Tidak muncul Di ruang hampa Dan juga Pendekatan ini Memperlihatkan Bahwasannya Adanya hubungan Antara teks Masa lalu Dengan masa kini Bagian selanjutnya Yaitu Contoh penerapan teori Dalam konteks prakteknya Dalam hal ini Bemateri akan Memberikan contoh Sebuah bidatu Prabowo Tentang penolakan Hasil pemilihan umum Pada tahun 2019 Dengan tahun 2014 Setelah dibaca Peneliti menemui Bahwa Naskah bidatu Penolakan Prabowo Pada tahun 2019 Memiliki Kesinambungan sejarah Dengan peristiwa Pada tahun 2014 Yang mana Pada tahun 2014 Prabowo Juga melakukan Penelakan yang sama Terhadap Hasil pemilihan umum Demikian Pemaparan materi Dari kelompok kami Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Selamat menikmati